Baiklah adik-adik semua, saya akan menjelaskan materi kelas 3 SD Disini kita membahas bab bilangan Kali ini subbabnya atau bagian dari bab bilangan itu adalah menentukan bilangan-bilangan diantara 2 bilangan Kamu tentu sudah hafal urutan bilangan hingga 500 Jadi urutan bilangan dari 1 sampai 500 itu bisa di data sendiri 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya Dengan demikian, kamu dapat menyebutkan bilangan diantara 2 bilangan Misalnya, bilangan antara 5 sampai 9 5 berarti 6, 7, 8 Ini 9 berarti antaranya berarti 6, 7, 8 Bilangan antara 50 dan 55 berarti 51, 52, 53, 54 Berartikan contoh Bilangan berapa diantara 100 dan 115 15 berarti 111, 112, 113, 114 Lalu 115 berarti antaranya cuma ini ya 111, 12, 13, 14, 114 Ini caranya begitu, bisa diurut Bilangan antara 241, 246 berarti 242, 243, 244, 245 Sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut ini Bilangan diantara Bilangan diantara bilangan ini ya Tentukan bilangan diantara bilangan-bilangan berikut 47 dan 49 berarti berapa? 48 Kebesaran Nah, ini 135 137 berarti 136 226 berarti 227 Ini 543 Ini berarti 601 Ada beberapa ini ya 602 603 604 605 606 607 Nah, itu 608 Sudah ini 605 Oke 72 dan 709 berarti 703 704 705 706 707 708 Itu adalah antara 702 dan 709 Isilah sekarang isi 725 726 berada diantara bilangan Berapa? 724 Sebelumnya Dan 727 Setelah 726 ini Nah Kalau yang ini Habis 779 780 Sebelumnya berarti 778 Ini berarti 782 Kok sudah tertulis? Nah, ini 781 782 783 784 Di antara 556 dan 560 Berarti 557 558 559 Tiga bilangan setelah 358 Berarti 359 300 Habis 59 60 360 360 360 361 Ayo tentukan bilangannya Lebih besar dari 403 Dan lebih kecil dari 408 Berarti lebih besar dari 403 404 405 406 407 Karena lebih kecil dari 404 404 Bilangan sebelum 200 Berarti 196 197 198 199 Kemudian 200 404 Di antara 474 Dan 485 Panjang ini Kita tulis di sebelah sini 474 Berarti 475 476 477 478 479 480 481 482 483 483 484 484 Sampai 484 Lebih kecil dari 325 Dan lebih besar dari 318 Berarti 319 320 321 321 322 322 323 323 324 324 Dimanakah letak 455 456 Dan 457 Antara 454 458 Selanjutnya Salin dan isilah Pada Buku tulismu Banyak sekali Yang diisi Apa-apa Kita isi Bilangan 42 43 44 Terletak Di antara Bilangan 41 Dan 45 136 37 37 138 Terletak Di sebelah Kanannya Bilangan Berarti 135 Kalau yang 432 433 434 435 Terletak Di sebelah Kiri 436 Sebelah Kirinya 436 3 Bilangan Yang lebih besar Dari 228 228 Berarti Terus 229 230 231 Tiga bilangan Yang lebih kecil Dari 325 320 Berarti Tiga bilangan 322 323 324 Bilangan 125 Berada Di sebelah Sebelah Kiri Dari Dari Bilangan 128 Kiri Bilangan Di antara 432 Dan 438 Berarti 433 434 435 436 437 Bilangan 225 Berada Di sebelah Titik-titik Sebelah Kanan Dari Bilangan 220 1 160 Berada Di sebelah Kanan 158 Berarti 160 Lebih Titik-titik Lebih Kecil Eh Lebih Besar Lebih Kecil Karena Sebelah Kanannya Lebih Besar Bilangan 423 Berada Sebelah Kiri 424 Berarti Lebih Kecil Dari 450 Oh C Lagi Ini Oh Sudah Ini Sama Dengan Atas Nah Ini Sudah Sama Berarti Isiannya Sama Dengan Ini Oke Demikian Cara Menentukan Bilangan Bilangan Yang Terletak Di Antara Bilangan Bilangan Tertentu Di Antara Dua Buah Bilangan Atau Menghitung Di Belah Kanan Lebih Besar Atau Lebih Kecil Jika Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di Kolom Komentar Terima Kasih Semoga Bermanfaat Amin